Selamat malam, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, dimanapun saudara-saudara berada, kita sama-sama akan mengikuti ibadah Kebaktian Doa malam ini. Mari sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapak kami yang ada di dalam sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh berdoa bersama. Kami juga bersyukur karena Tuhan masih berkenan untuk berfirman kepada kami. Ingatkan kami supaya kami senantiasa menyadari bahwa kami membutuhkan firman Tuhan dalam hidup kami. Untuk memberikan kekuatan pada waktu kami mengalami pergumulan dalam hidup ini. Tuhan, Kau yang sudah menolong hamba-Mu dalam persiapan, tolong dia saat melayani pemberitaan firman Tuhan. Bersama dengan penerjemah, Tuhan urapi dan pakai kami untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Sehingga setiap kami diberkati oleh Tuhan dalam kebaktian doa malam ini. Demikian doa syukur kami yang kami mohon hanya di dalam nama Putra Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab dalam Injil Lukas pasal yang ke-1, ayat yang ke-26 hingga ke-38. Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab dalam 1, ayat yang ke-6, Allah menyuruh Malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilee bernama Nazareth. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, namanya, nama perawan itu Maria. Ketika Malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. 天使进去,对她说, Mereka terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, Apakah Erti Salam itu? Kata Malaikat itu kepadanya, Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud Bapak leluhurnya Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama lamanya Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Kata Maria kepada malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami Jawab malaikat itu kepadanya Rauh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah Dan sesungguhnya, Elisabeth, anakmu itu Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya Dan inilah bulan yang kenal bagi dia yang disebut mandul itu Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Kata Maria Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu meninggalkan dia Bapak ibu yang dikasih Tuhan Tema khutbah pada malam ini adalah pergumulan hidup Pada masa pandemi COVID-19 ini Ada banyak orang mengalami pergumulan dalam hidupnya Pergumulan mereka ada yang ringan, sedang, dan berat Sikap mereka di dalam menghadapi pergumulan ini juga berbeda-beda Ada yang pasrah, ada yang putus asa, bahkan sudah kehilangan harapan Ada yang berbincang, ada yang merupakan, ada yang merupakan, ada yang merupakan Saat ini pergumulan hidup saudara bagaimana? Jadi, bagaimana pergumulan hidupnya? Ringan, sedang, atau berat? Bagaimana sikap saudara dalam menghadapi pergumulan hidupmu? Jadi, bagaimana sikap saudara dalam menghadapi pergumulan hidupmu? Saudara, di dalam Lukas 1 ayat 26 hingga 38 Kita dapat belajar dari Maria Saat menghadapi pergumulan dalam hidupnya Siapa Maria itu saudara? Nah Maria itu adalah seorang yang tinggal di daerah terpencil Di kota Galilea Tapi ada satu desa lagi namanya Nazareth Di dalam kitab perjanjian lama Kota Nazareth tidak pernah disebut Mungkin sangat kecilnya saudara daerah itu Nah pada waktu Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Maria Dan天使显现在 Maria di rumah Tidak sedang di Baetala Tidak seperti Zakaria Pada waktu Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya Bing不像 Sazali Dan天使向她显现的时候 Zakaria ada di Baetala Tapi Maria ada di rumah Ini menunjukkan Maria adalah orang biasa Ini menunjukkan Maria adalah orang biasa saudara Maria adalah seorang perawan Yang sudah bertunangan dengan Yusuf Dia adalah orang yang mengalami Keterkejutan yang luar biasa saudara Bagaimana tidak terkejut saudara? Dia biasa terkejut untuk hal-hal yang lain Tapi kali ini dia sangat terkejut Karena dia merasa orang biasa Tapi tiba-tiba ada Malaikat Tuhan datang mengunjungi dia Saudara dia juga ada seorang yang mendapatkan kasih karunia dihadapan Tuhan Dia也是在上帝面前蒙恩的人 Di ayat 30 dikatakan Kata Malaikat Tiduk padanya Jangan takut hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia dihadapan Allah Di30节说 天使对她说 Maria不要怕 Nih在上帝面前 Nih在上帝面前 Nih在上帝已经蒙恩了 Saudara Maria sudah sering mendapatkan berkat dari Tuhan dalam hidupnya Nah Maria一生中 Nih常常蒙上帝的恩典 Tetapi berkat yang Tuhan beritakan pada Maria kali ini Adalah berkat yang jauh lebih dari berkat Yang pernah dia terima selama ini Karena dia akan menjadi ibu dari juru selamat dunia Yaitu bayi Yesus Karena dia akan menjadi ibu dari juru selamat dunia Yaitu bayi Yesus Saudara di ayat yang ke34 Kita juga tahu bahwa Maria itu adalah seorang yang percaya pada Tuhan Dan Maria tidak meragukan bahwa kata-kata Malaikat itu pasti terjadi Dan dia tidak meragukan bahwa kata-kata Malaikat itu pasti terjadi Beda dengan apa yang dikatakan oleh Zakaria Di ayat yang ke-18 di Pasar 1 Lukas Lalu kata Zakaria kepada Malaikat itu Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya Saudara pada waktu Zakaria bertanya seperti ini kepada Malaikat Ini menunjukkan bahwa dia seorang yang tidak percaya pada Tuhan Atau kurang percaya pada Tuhan Bagaimana dia meragukan bahwa kata-kata Malaikat itu pasti terjadi Nah Saudara yang kasih Tuhan Yesus Ini satu keraguan yang ada pada diri Jakaria Dia mengkritik Apa yang dikatakan Malaikat Tuhan Jadi dia tidak percaya bahwa janji Tuhan itu Pasti akan terwujud melalui hidupnya Saudara itu Maria Orang biasa yang mendapatkan kasih karunia Tuhan Siapa kita Saudara? Saya percaya kita semua menyadari bahwa kita ini adalah orang yang biasa Tidak kecil, tidak besar Karena di bawah kita masih ada yang lebih rendah dari kita Di atas kita masih ada yang lebih atas Jadi kita adalah orang biasa Saudara Siapa kita Saudara? Kita adalah orang yang mendapatkan berkat kasih karunia di hadapan Tuhan Saudara Berkat Tuhan dalam hidup kita selalu banyak dan begitu baik Saudara Tapi berkat bisa percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi kita Saudara Itu adalah berkat yang terbaik dalam hidup kita Saudara bisa mendaftarkan lagi Siapa saya di hadapan Tuhan Sampai saya mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa Percaya pada Yesus Kristus Kita bersyukur kalau boleh mengenal dan percaya Tuhan Yesus Kita bersyukur kalau boleh mengenal dan percaya Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi kita Jadi kita adalah orang yang berkat yang terbaik dalam hidup kita Ini adalah berkat yang terbaik dalam hidup kita Saudara, pergumulan apa yang Maria hadapi dalam hidupnya? Saudara, setelah Maria mendengarkan Malaikat Tuhan berkata dalam ayat 35 Dan Maria听那个天使对她说 Ruh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menawangi engkau Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah Saudara Maria pernah mendengar Mungkin dari orang tuanya ataupun juga dari imam pada waktu dia kebaik Allah Bahwa di zaman perjanjian lama Ada orang yang sudah tua Yang sudah tidak mungkin melahirkan anak Atau bahkan mandul Tapi karena mujijat Tuhan Orang itu bisa mengandung dan melahirkan anak Contohnya Sarah, istri Abraham Tapi Saudara Maria belum pernah mendengar Ada seorang perawan Yang tidak pernah berhubungan dengan seorang laki-laki Bisa melahirkan Dan pada waktu Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Maria Dan memberitahu kepada Maria bahwa dia akan mengandung dari Ruh kudus Dan akan melahirkan baik laki-laki dan itu akan menjadi juru selamat dunia Maka itu yang membuat Maria kaget, terkejut dan juga bergumul Kenapa saya mungkin dia berkata Tapi itulah pilihan Tuhan buat Maria Saudara Saudara di satu sisi Bagi Maria ini ada satu berkat yang luar biasa Karena dia dipilih dari sekian banyak wanita atau perawan pada waktu itu Yang dipilih Tuhan untuk menjadi ibu dari bayi Yesus Nah Saudara dikasih Tuhan Yesus Tetapi di sisi yang lain Ini menjadi pergumulan hidup yang berat bagi Maria Pergumulan apa yang Maria alami saat itu Saudara Bagaimana Maria harus menjelaskan hal ini kepada Yusuf sebagai tunangannya Bagaimana Maria harus menjelaskan kepada keluarga Yusuf dan keluarga Maria Dan kalau masyarakat tahu dia mengandung bukan hubungan dengan Yusuf Maka dia akan mendapatkan ancaman dihukum mati Saudara Nah ini yang dicatat di dalam kitab ulangan pasal 22 Ayat 21 hingga 22 Saudara Ayat ini berbunyi demikian Maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah Ayatnya Dan orang-orang sekotanya harus melempari dia dengan batu Sehingga mati Sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayatnya Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat Itu dari tengah-tengahmu Seminggi 22章 21 Demikianlah Belum lagi pergumulan Maria bagaimana dia membesarkan bayi Yesus sebagai juru selamat dunia Saudara sekali lagi pergumulan Maria begitu berat Dan nyawa menjadi taruhannya Saudara Lalu bagaimana sikap Maria di dalam menghadapi pergumulan hidupnya yang berat ini Saudara Ayat 38 memberitahu pada kita Kata Maria Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Saudara Dari ayat ini kita tahu sikap Maria Saat menghadapi pergumulan yang berat dalam hidupnya Artinya Saudara Maria tetap tunduk dan tidak membantah pada kehendak Tuhan Sekalipun resikonya berat Maria tetap percaya pada Tuhan bahwa Tuhan itu baik baginya Maria juga tetap bergantung dan berharap hanya pada Tuhan Saudara ini satu sikap yang baik yang sudah Maria tunjukkan Jadi ini adalah sikap yang baik yang sudah Maria tunjukkan Jadi ini adalah sikap Maria yang menunjukkan Saudara apa hasil dari sikap Maria ini yang baik Jadi dari sikap Maria ini yang baik Saudara kalau kita mengikuti kisah hidup Maria selanjutnya Saudara maka kita akan melihat bagaimana Tuhan yang telah memberikan kasih karunia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dan membiarkan Maria Menanggung pergumulan hidupnya itu seorang diri saja Sebaliknya Tuhan dengan penuh kasih sayang Selalu menopang, menjaga, dan memelihara hidup Maria Beberapa bukti yang saya coba beritahu Saudara Saudara, Tuhan membuat Yusuf bisa mengerti dan menerima bahwa Maria mengandung dari roh kudus Itu dicatat di dalam Matius 1 ayat 19-25 Awalnya pada waktu Maria memberitahu pada Yusuf bahwa dia mengandung dari roh kudus Yusuf orang baik Tapi pada waktu dia tahu Maria mengandung bukan dari dirinya Sekalipun itu dikatakan dari roh kudus Antara percaya atau tidak Walaupun dia相信 atau tidak Akhirnya dia punya rencana mau menceraikan Maria diam-diam Tapi Alkitab mencatat Malaikat Tuhan menampakkan diri pada Yusuf Maksudnya di dalam mimpinya Sehingga Yusuf menyadari bahwa Maria itu benar mengandung dari roh kudus Nah Saudara, Tuhan juga bisa membuat keluarga mereka dan masyarakat tidak menolak Apalagi menjatuhkan hukuman mati pada Maria Dan juga Tuhan telah memberikan kesanggupan kepada Maria Untuk merawat bayi Yesus Saudara Nah Saudara ini yang Maria alami Setelah dia bersikap percaya pada Tuhan Menyerahkan seluruh pergumalan hidup yang berarti itu pada Tuhan Dan tetap percaya hanya pada Tuhan Saudara, ada seorang mengatakan hal seperti ini Memilih untuk menderita berarti ada sesuatu yang salah Memilih kehendak Tuhan Meskipun itu berarti menderita adalah hal yang sangat berbeda Tidak ada orang kudus yang sehat Yang pernah memilih penderitaan Ia memilih kehendak Tuhan Seperti yang Yesus lakukan Entah apakah itu berarti menderita atau tidak Nah Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita tidak pernah memilih untuk menderita Tapi pergumulan hidup kita yang kita alami saat ini Membuat kita menderita Baik masalah Covid-19 Walaupun masalah pergumulan kita yang lain Pergumulan itu membuat kita mengalami penderitaan Mari Saudara, sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan Yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus Dan ini harus kita yakin Ini merupakan berkat Tuhan yang terbesar dalam hidup kita Di samping berkat-berkat Yang begitu banyak yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita Saudara, biarlah kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus Saat menghadapi pergumulan dalam hidup ini Kita jangan pernah menyerah Kita jangan pernah putus asa Atau kehilangan harapan Tetapi sebaliknya Saudara Mari kita tetap percaya Terus setia Bersandar Berharap Dan bergantung penuh pada Tuhan Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Saudara, percayalah Tuhan yang sudah memberikan kasih karunianya pada kita Yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita Menanggung pergumulan hidup kita seorang diri saja Tapi Tuhan akan selalu hadir dan menolong kita Mari kita mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan Kira-kira Tuhan berkenan memberikan pada kita hati yang tetap percaya Dan berserah penuh pada Tuhan Dan yang sangdih cikgu Di saat kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini Kira-kira Tuhan memberkati kita Sehingga dalam pergumulan seberat apapun Kita tetap ditemui Tuhan Sebagai orang yang tetap percaya dan bergantung pada Tuhan Amin Saudara, bagi saudara yang bisa berlutut Silahkan saudara ambil sikap berlutut Untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama Tuhan sudah berkata-kata pada kita malam ini Saudara, bagi saudara renungkan Dan apa yang saudara ingin utarakan pada Tuhan Apa yang saudara ingin katakan pada Tuhan Sampaikan itu di dalam doa saudara Terima kasih telah menonton!